Intro Kapol dan Sulawesi Barat, Berikjen Paul Dr. Andres Baharudin Jafar dan kelompongannya pada kunjungan kamtip masnya kali ini di Kabupaten Matang di tengah perjalanan mendapati peristiwa kecelakaan antara pengendara motor dan mobil yang mengakibatkan korban luka parah. Melihat peristiwa tersebut, Kapol dan Sulawesi Barat sigap memberikan pertolongan pertama dengan mengantar korban ke puskesmas sampaga yang tidak jauh dari lokasi kejadian agar mendapat pertolongan pertama. Selain membantu proses evakuasi korban, Kapol dan Sulawesi Barat juga sempat memberikan tanda untuk penanganan kasus laka lantas lebih lanjut. Selanjutnya, Kapol dan Sulawesi Barat mengunjungi korban yang telah mendapat perawatan di puskesmas sampaga Tarailu dengan memberikan motivasi dan semangat. Sementara itu, keluarga korban yang juga panik ditenangkan langsung oleh Kapolda. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di wilayah hukum Polsek Sampaga dari arah Topoyo ke Mamuju. Aksi kemanusiaan dan respon cepat yang dilakukan oleh Kapolda dan rombongannya mendapat respon positif dari warga sekitar. Salah satu keluarga korban menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan dan bantuannya, sehingga korban bisa segera mendapat pertolongan pertama dengan cepat dan tepat waktu. Korban kecelakaan diketahui bernama Pak Ramli yang berboncengan dengan Burhan. Pak Ramli mengalami luka cukup parah karena setelah kecelakaan, ia mengeluarkan banyak darah dari hidung. Sementara Burhan mengalami luka lecat pada tangan dan kaki. Pemeriksaan lebih lanjut diatasi oleh pihak puskesmas dan penanganan kasus diatasi oleh Polsek Sampaga. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.